Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang dan selamat malam untuk kawan-kawan semua kita lanjutkan perjalanan kita ya ini kita sudah masuk ke jalan lintas timur ya kawan-kawan nah di menggala itu adalah akhir dari pemukiman dan ini kita sudah masuk ke lintas timur ini perjalanan kita masih jauh ya kawan-kawan nah ini dari menggala sampai dengan tujuan saya itu kurang lebih 1 jam 36 menit kalau sesuai dengan maps ya bisa diperhatikan kiri kanan kita itu adalah perkebunan tebu kalau jalan lintas timur ini mulus sebenarnya ya lurus-lurus aja seperti itu tapi memang tidak ada lagi pemukiman warga ya jadi memang sangat sepi jalannya untuk sekedar informasi aja ya kawan-kawan lintas timur itu dimana ya gitu jadi lintas timur itu membentang dari bakauni sampai dengan di menggala nah itu adalah jalan lintas timur sebenarnya nanti di menggala akan bergabung dengan jalan lintas sumatera sampai dengan di palembang ya ya itu panjangnya kurang lebih 199 km dari menggala sampai dengan bakauni jalan sih lurus-lurus aja ya kayak di tol gitu tapi kiri kanannya memang tidak ada rumah orang jadi perlu hati-hati dan perlu disiapkan kendaraannya untuk rekan-rekan yang memang ingin melalui jalur lintas timur ini karena dikhawatirkan jika terjadi trouble di area jalan lintas timur ini tapi ini jauh sekali ya jauh sekali tidak ada lagi untuk apa namanya pemukiman warga sehingga sangat repotkan juga terjadi trouble disini jadi kalau yang lurus itu ke bakauni ya kawan-kawan jadi itu ke PPP Gulaptik Mataram di depan itu nanti ada portal yang mengarah ke PPP GPM atau gulap putih mataram selain gulap putih mataram ya kawan-kawan disini itu sebenarnya yang orang kenal itu banyak adalah Bindo Lampung ya oke nah ini bisa kita lihat Sukadana 75 km dan bakauni 184 km ya disini tujuan saya melakukan dokumentasi ini untuk mengedukasi dan memperkenalkan bahwasannya jalan lintas timur itu seperti ini jadi apa namanya buat rekan-rekan yang ingin melalui jalan lintas timur ini ya harap mempersiapkan semuanya ya Insya Allah aman ya asalkan kita hati-hati aja gitu ya selain apa namanya gulap putih mataram dan gunung madu ada juga sugar companies group disini juga ada PT Humas ya kawan-kawan PT Humas itu adalah perkebunan nanas nah ini kita berarti sudah memasukkan area Lampung Tengah sebenarnya sih jauh ya ini karena saya skip-skip karena perjalanan kita sangat panjang jadi kita skip-skip aja oke setelah perjalanan kurang lebih ya sekitar 45 menit melalui perkebunan tebu yang sangat panjang ini nanti kawan-kawan akan menemukan pemukaan pertama yaitu desa terbanggi ilir ya ini adalah desa pertama yang akan dijumpai jika melalui lintas timur kalau dari arah kalau dari arah palembang ya ini kita di kampung tua terbanggi ilir ya kalau seandainya arahnya masuk ke Gapura sana ya oke untuk jalannya sih lurus-lurus aja tapi tetap hati-hati ya kawan-kawan jika mengendarai kendaraan harap kontrol semoga kita selamat karena keselamatan itu adalah nomor satu dan jangan lupa untuk kawan-kawan jika berkendara baik itu roda 4 maupun roda 2 ya kita harus sesuaikanlah kecepatan kita ya walaupun jalan lintas timur ini halus sepi tapi diharapkan janganlah kita ugal-ugalan atau sampai nanti memacu kendaraan kita sehingga kita tidak bisa mengontrol itu sangat berbahaya kawan-kawan ya ini teman-teman kita sudah memasuki pemukiman warga ya jadi kalau sudah sampai di daerah yang rame itu sih tenang gitu ya karena apa karena santanya terjadi trouble kita masih bisa upayakan untuk mencari bengkel untuk memenahi masalah trouble kita itu gitu tapi kalau seandainya masih di tengah perkebunan tubuh itu ya susah sekali ya harap hati-hati banget gitu kalau jangan sampai nanti ada apa namanya trouble di tengah perjalanan itu nah oke ini kita sudah masuk di daerah Bandar Mataram kawan-kawan ya itu tadi Simpang Petran yang arahnya ke bisa ke Bandar Jaya gitu itu jalannya lembus ke Bandar Jaya ya jalan lintas timurnya pada dasarnya jalannya halus dan bagus ya jadi buat kawan-kawan yang ingin ke Malembang Lampung dan Sumatera lainnya lah ya yang dari Pulau Jawa yang tidak masuk tol saya sih rekomen untuk masuk jalan lintas timur ini karena jalannya itu dari mulai menggala sampai dengan bakauni sana tuh bagus bagus banget malah jangan khawatir rawan ya kawan-kawan jangan khawatir insya Allah aman sih karena saya beberapa kali juga sering ya dengan beberapa kali lagi sering untuk berkendara dari bakauni sampai ke tulang bawang itu lewat lintas timur pakai kendaraan motor ya kawan-kawan jadi aman jangan termakan berita hok yang mengatakan lintas timur itu rawan ya nah oke ini sebentar lagi kita sudah masuk di seputih banyak ya nanti disana itu ada Simpang Randu dimana Simpang Randu itu nanti saya akan masuk ke kiri untuk meneruskan perjalanan masuk ke jalan kampung lagi jadi untuk jalan lintas timurnya itu saya mulai dari menggala sampai dengan Simpang Randu ya kawan-kawan ya karena kita berkendara dari pagi kawan-kawan belum sarapan jadi kita makan dulu setelah makan kita lanjut lagi ya ya di depan itu sudah sampai di Simpang Randu ya jadi Simpang Randu itu perempatan nanti kalau seandainya ke kanun itu mengarahnya ke seputih raman kota gajah ya sampai ke Metro nah kita ke kiri ke kiri itu arahnya itu lah ke Gaya Baru Rumbia seterusnya nah ini ini anak saya mampir dulu nih mobil boneka katanya di mainan oke kawan-kawan itu adalah akhir dari kita melalui jalan lintas timur ya kita belok ke Simpang Randu nah selanjutnya kita melalui jalan yang hancur lagi ya arah ke Rumbia ya semoga jalannya cepat di benerin ya untuk pemerintahnya karena ini lubangnya segede-gede sumur kawan-kawan kan kasihan kalau seandainya roda perekonomian masyarakat disini juga bisa terganggu kalau jalannya rusak seperti ini kan mobilisasi juga bisa terganggu ya kan ya semoga aja cepat-cepat di benahi amin oke setelah kita masuk ke Simpang Randu itu sebenarnya kita sudah sampai di daerah Lampung Tengah ya kawan-kawan ini kabupaten sudah masuk kabupaten Lampung Tengah ya ini kita sudah mengarah ke Rumbia ya kawan-kawan ini yang unik disini ya bukan unik sih tetapi memang kalau seandainya rekan-rekan dari Lampung terutama seperti banyak seperti Rahman sudah tahu ya kalau seandainya disini memang banyak sekali untuk orang Bali sehingga suasananya memang seperti di Bali gitu indah sekali oke ya karena di desa ini yang kita lewatin ini mayoritas adalah penduduknya beragama Hindu Bali ya sehingga di depan rumahnya itu banyak pura-pura ya jadi menambah keunikan keindahan serta kultur dari budaya-budaya nya gitu bisa bercampur padu gitu jadi tidak ada sengketa ataupun fanatisme lah ya jadi biarpun berbeda tetap satu gitu satu Indonesia hahaha ya sebagai anak bangsa ya sekaligus anak kampung saya berharap sih ayolah kita menjaga citra baik tempat lahir kita kampung halaman kita dan jangan kita torehkan tinta buruk di depan masyarakat dan semoga yang menjadi cita-cita kita bersama tentang kemajuan daerah kita itu bisa tercapai kalau bukan kita lagi yang mengangkat citra baik tempat lahir kita kampung halaman kita siapa lagi gitu ya 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 oke kawan-kawan ini kita sudah masuk di daerah rumbia ya ini sebentar lagi tujuan saya sudah sampai tempat ini kebetulan saya akan ambil tempat membah dulu jadi kesimpulannya dari saya adalah buat semua rekan-rekan kawan-kawan ku sebangsa dan setanah air yang ingin berkunjung ke Sumatera dan melalui daerah Lampung silakan dan insyaallah aman ya semua yang ada di berita itu tidak 100% benar tapi kita juga tidak boleh meremehkan tetap menjaga adab dan sopan santun supaya kita aman selamat sampai tujuan ya oke kawan-kawan sekian video dari saya terima kasih yang sudah menyaksikan perjalanan saya dari tulang bawang menuju ke Lampung Tengah ya semoga sedikit banyaknya videonya bisa bermanfaat dan mohon maaf jika dalam menyampaikan atau menyebutkan wilayah atau desa masih ada yang salah saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati